Sebuah rumah yang terletak di desa Gumulung Tonggo, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon ini dipenuhi oleh peristiwa gaib yang mampu membuat bulu kuduk merinding dan rasa ketakutan bagi siapapun orang yang mendengarnya. Betapa tidak, konon rumah ini kerap meminta tumbal setiap tahunnya. Bahkan dipercaya siapapun yang memilih bertahan di lokasi ini, maka akan hilang ingatannya. Diakini semua itu semata-mata karena ulah dari benda pusaka bernama Naga Runting. Diakini, jika tumbal yang diminta tidak dipenuhi, maka jin penunggu pusaka akan terus menagih dan nyawa pemilik rumah jadi taruhannya. Namun, keberadaan pusaka itu telah sirna dan konon kini bersemayam di sebuah pohon besar yang kokoh berdiri di pemakaman desa. Benarkah mitos yang terlanjur beredar luas di masyarakat? Ketika malam hari tiba, saya dan Kang Ujang tertantang untuk membuktikannya. Namun, mediumisasi belum dimulai seolah tak mampu menolak kuatnya energi lain. Beberapa orang sudah tak sadarkan diri. Mereka terlihat ganas. Tak diduga, tiba-tiba seseorang ikut terhempas energi gait. Kini, ia pun kesurupan dan memperkenalkan diri sebagai Naga Runting. Sini maju, rajanya maju. Jangan diem aja. Kenapa? Naga Runting! Naga Runting? Kenapa? Tau-tau dateng kenapa? Dia ada ganggu nih sini. Ganggu kenapa orang lagi silatul ahmi kok? Ganggu gimana lagi silatul ahmi dateng baik-baik? Kami mulai mencoba berkomunikasi dengannya. Oh, berupa apa senjatanya? Nampaknya, makhluk yang merasuk ketubuh mediator berbadan kekar ini adalah pemimpin di antara makhluk gaib lainnya. Tau-tau mati! Oh, misalnya yang punyanya sudah meninggal, kenapa Anda masih di sini? Makanannya memang apa? Biasanya dikasih apa? Biasanya sebulan sepisan Apa? Dipakani mas ronggram Terus? Nggak ngapakan duit seperti ditipakan-duit? Ya kan sudah tahu, diweru. Nggak, musti payu ni ngadaku duit. Kenapa kalau misalnya udah nggak dikasih makan, Anda pergi aja? Kan wujudnya juga benda pusaka itu udah nggak ada. Nggak, anak duit duit, kudut tanggung jawab. Tunggak pribadi. Tak tahu, ikan, kabe. Nggak bisa. Nggak bisa lah. Nggak bisa. 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 Nah, keris kun kusing seapa, Bang? Keris kun titipan siung pinter. Titipan, Kang Go. Maksudnya? Tujuannya untuk apa dulu keris itu bisa ada di sini? Tujuannya untuk apa? Udah, Kang Go, tameng. Tameng apa? Tameng, Kang Go, DWG. Terus? Selain tameng, untuk apa lagi? Kang Go, lurus kekir supaya gampang. Nah, keris itu biasanya digunakannya seperti apa? Apakah hanya ditanam di dalam rumah ini? Lalu, apapun manfaatnya bisa tercapai? Atau harus diapakan? Misalnya dengan waktu itu dimandikan? Beruntung, kami berhasil membuatnya banyak berbagi cerita. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selain itu apalagi yang biasa dilakukan misalnya menampakkan diri atau merasuki tubuh seseorang tapi biasanya itu berlaku untuk semua keluarga disini atau hanya ada orang-orang tertentu yang kalian tujuh semuanya berlaku untuk keturunannya tapi mata mereka terus menyoroti Kang Ujang sekejap saja mereka menjadi buah sudah 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 Kang Ujang dijadikan sebagai ijarannya sabar sabar dulu sabar dulu ya Allah sabar dulu sabar dulu kita datang baik-baik hanya untuk mencari informasi eh nggak boleh gitu eh nggak boleh gitu sebut-sebut halangpun kenapa langkah pengaruhi eh ya Allah oh Wow hai 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 eh Oh Mediator-mediator pun dipulihkan. Alhamdulillah, Kang Ujang mampu mengendalikan situasi. Lagi-lagi, sudah ada aura gaib menguasai raga mediator kami. Siapakah dia? Tetap di dua dunia. Menurut kabar lainnya, gangguan terjadi di tempat ini karena permintaan jin penunggu pusaka yang berupa emas dalam jumlah tertentu. Sudah sekian lama tak kunjung dipersembahkan. Pemilik pusaka yang biasa merawat dan membuat perjanjian dengan penunggu pusaka telah lama meninggal dan tidak meninggalkan pesan apapun kepada anak turunnya. Benarkah perjanjian tersebut? Atau ada ulah usil jin yang mencoba memanfaatkan situasi ini? Kami mencoba menjalin interaksi dengan makhluk ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Kenapa? Turun dulu, turun. Terima. Kenapa? Kekuatan Allah yang mahal dahsyat. Kenapa tuh? Jangan marah-marah dulu. Awas, awas. Mereka naga runtuh. Naga siapa? Naga runtuh. Naga runtuh. Naga runtuh gimana? Maksudnya apa? Namanya naga runtuh. Pengikut-pengikutnya. Pengikut gimana? Itu naga runtuh sejak kapan? Memang berada di sini tuh sejak kapan? Dipelihara di sini tuh sejuk. Sudah lama, sekitar tahun berapa? Siapisah. Saya luang. Terus berapa lama itu pusaka dipelihara? Suwe kayak makan korban keluarga kita Maksudnya makan korban gimana? Yang keluarganya harus dipakani Nagarung yang harus dipakani, yang harus dipakani korban Tapi pernah ada yang meninggal? Jangan, nak Ada Berapa banyak memang yang udah meninggal? Pokoknya dia ancam karus keluarga Benar tuh, sampai meninggal? Yang meninggal-meninggal itu kan karena Allah aja Mungkin karena sakit, memang karena takdirnya Jangan, Anda jangan ganggu lagi, sana pergi aja Pergi dari sini Pergi, Pak Jangan kembali lagi Kenapa melotot? Hah? Tepat-tepat Ya bisa Tepat-tepat Nah Kepuatan Cukup memberi informasi, mediator disadarkan Di luar dugaan kami Ibu Roh Heidi mengalami shock Dia terus berteriak histeris dan sulit menenangkan dirinya Tapi ibunya juga harus bantu doa Nanti insyaallah Insyaallah Baca doa Nanti insyaallah Parui Semoga Nanti Aku Tepat Kepat 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ada makhluk datang menyambang. Terima kasih. 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 william. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. seterusnya terima kasih. naga runting siapa sih anda tahu gak kenal gak sama naga runting itu dia siapa apa hubungannya sama anda anda bisa membantu menjelaskannya gimana tadi tos diceritakan Oh itu berduk naga runting itu dikeris bener oke di sudut berbeda lagi-lagi ada yang mengusik ketenangan ada merasa terganggu kenapa memang ini tempat anda di area makam ini di area di sini kenapa ada penunggu di sini terus anda terus sih karena kami banyak yang datang sini saat saya lagi mencoba berinteraksi dengan mediator tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang kerasukan di area pemakaman ini tapi saya yang informasi aduh iya udah-udah tetap di dua dunia Kang Ujang menangkap energi yang tak biasa satu mediator telah bersiap diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang namanya naga runting tapi tidak menjelaskan keluar begini oke anak yang sakit itu adalah hanya sebatas sakit otak belakang maka ada kelainan awalnya memang dia sakit karena tidak cepat disembuhkan makanya akan parah dan semakin parah kita tetap yakin kepada Allah kenapa harus percaya dengan hal-hal seperti itu karena akhirnya jin itu selalu merajali dan merasuk pada mereka oke nah itu kenapa anda ketika anda jin yang beriman kepada Allah ada banyak sekali tadi jin-jin yang tidak beriman kepada Allah kenapa anda tidak menghalangnya dan mendoakan kepada Allah saya selalu perangi saya selalu perangi dan sekarang tugas anda untuk memerangi usir dari tempat lain sama-sama saling menjaga dan sampaikan kepada keluarga ini jadikan semuanya adalah tempat ikhlas yang baik dan makhluk dan bagaimana caranya ibadah yang baik dan benar terima kasih insya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya media tersadar berharap kedepannya penghuni rumah ini kembali merasakan kedamaian dan ujang mengajak kami menetralisi rumah ini dengan melakukan doa bersama Aduh billahi minash shaitanir rajeem bismillahirrahmanirrahim aliknam Allah لا ilah illa huwa laha yuluk Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton